air terjun tombak sewu merupakan salah satu tempat wisata unggulan di Kabupaten Lumajang Jawa Timur sungguh pemandangan berbeda berupa deretan air terjun yang membentuk tirai masih menjadi favorit para wisatawan namun rute menuju ke titik air terjun cukup ekstrim perlu kehatian saat hendak menuju ke wisata ini ayo persiapan ayo persiapan vlog-vlog kalau berbisa selamat pagi dan jelas siang saya sekarang berada di tengah hutan tersesat hutan yang menuju tempat wisata tombak sewu pasti kalian sebagai orang malang atau daerah malang sudah tahu ya mengenai wisata tombak sewu yang sangat terkenal sekali di penjuru dunia kecuali saya yang baru ke sini yang baru tahu bahwa disini ada air terjun yang bagus sekali Oke kita lanjut guys simak terus video ini dalam bandul sel saya Tumpak Sewu let's go air terjun Tumpak Sewu ada di perbatasan antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang untuk menuju ke bawah air terjun pengunjung disarankan melalui pintu masuk dari Kabupaten Lumajang ayo kita simak terus guys kita akan turun lihat jalan jajah yang kayak gini jalan yang tak ada lalu jalur menuju titik air terjun Tumpak Sewu cukup licin oleh karena itu butuh alas kaki yang pas hal ini dapat meminimalkan resiko terbeleset wih seram jalannya kita harus berpegangan kata ini jalan yang kita lewati ada curam wuhuuuh kan tidak dua yang 5 7 saat ini Wih, jalan dia Kondisi jalan yang menurun Akan berubah menjadi tanjakan Sehingga dipastikan akan menguras fisik Maka dari itu Segeralah mempersiapkan fisik Atau berolahraga Ayo bu, duluan bu Oh iya, misi ya pak Kwest dari mana pak? Habis dari bawah ke atas Tidak dari kota? Oh, dari Singosari, Malang Tapi tidak loading Berangkatnya ngandong truk Mulanya full pedaling Dari sini? Sampai Singosari? Wih, mantep ini Lanjut terus, turun Air terjun Tumasewu Ada di dalam sebuah lembah curam Memanjang Dengan elevasi 500 meter Atas permukaan air laut Air terjun Tumasewu Terbentuk dari aliran sungai Kelidih yang berhulu di Bulu Semaru Ini sih pak Iya Mau pulang pak? Iya, mau pulang Oh Kiran ikut goes tadi Orang goes tadi Dari Singosari Iya Singosari itu ke diri ya? Singosari, Malang Yang mau ke Pandan Sebelum Pandan kan Singosari Jalannya Jalannya banyak darurat Inilah perjalanan saya Explore ke Tumasewu Kita harus melewati Jalur Yang penuh dengan rintangan Tapi Untuk saat ini Rami banget Banyak orang yang kesini Untuk lisata Ke Tumasewu Sepertinya Tepatnya digerih Jalannya Ekstrim banget Kita harus ekstra Hati-hati guys Jalan aja Jembatan bersih Air terjun untuk Tumasewu Sangat mudah dijangkau Dengan kendaraan pribadi Maupun anggotat umum Berupa minibus Tidak takut ya Tidak takut ya Tidak takut ya Tidak takut ya Ayo turun duluan Dari mana ini? Dari Bondo Tidak takut ya Tidak takut ya Asli ini Wih dipaksakan Berarti hebat ini Hewas Keistimewaan dari air terjun ini Sehingga berbeda Dari yang lainnya Dalam bentuknya Jika biasanya Hanya ada satu aliran Tumasewu Memiliki beberapa aliran Seperti air terjun Di Agara Yang membuatnya Tampak seperti Tirei lebar Dan air cermi Ui Kayak gini guys Jalanya guys Ke Pasew Lihat Antri Naik simpam Antri Ambil 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 selamat menikmati menuju area air terjun dapat dikatakan cukup memicu adrenalin betapa tidak, untuk mencapai lembahnya penghujung harus melakukan perjalanan yang sangat menatang melalui medan yang sangat sulit penghujung harus turun melalui dinding-dinding air terjun bahkan ada yang tidak memiliki jalan dan penghujung harus melewati bagian tengah air terjun kecil ditambah lagi, curamnya bedan membuat penghujung harus ekstra hati-hati lembah ini merupakan spot untuk menyaksikan air terjun dari bawah penghujung dapat menyaksikan betapa baganya tirai-tirai air terjun ini ditambah lagi keseruan kita mendengar gemah dari suara diri sendiri ketika berteriak berbeda dengan menyaksikan air terjun dari gadu pandang dan dari penghujung dapat merasakan sensasi percikan air langsung dari air terjun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oh nonton air terjumpa deh. Apa yang gak salah ini? Hah? Candi. Candi? Candi kundi? Candi kundi. Oh darah gede. Ini boleh lewat gua. Apa gua tetes iso ya? Oh lewat garep ya. Aku malang. Ayo sampai di sini. Jero pora ini. Wih, serem. Hehehe. Kok boleh yang kareng? Wih, hahahaha. Hehehe. Schluss. Jero pora ini. Wih, suasananya. Sangat menyenangkan sekali disini guys. guys mau pulang ini? ya kita naik lagi kita menuju ke pusatnya tumpak sebu jalan ya oh ini guys kita bisa naik lagi ke atas perjalanannya sangat panjang perjalanan menuju ke pusat sebu namun perjalanan yang kita lewati perbandingannya sangat menakjubkan sekali kita turun naik turun naik turun terus kita belum sampai ke tempat untuk pasew aja kita masih harus mendaki lagi mendaki gunung turun di lembah-lembah seperti ini jahitari wuuh wuuh atap ya kelihatan sekali wuuh panorama yang sangat indah dan menakjubkan sekali guys tumpak sebu ikilah tumpak sebu wuuh selamat datang di tumpak sebu ala kadernya di channel subscribe oke terombongan ya banyak berapa mobil terombongan dari sana satu mobil satu mobil langsung dari padura ke sini jauh jauh terima kasih ya oke terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati